Badan Pengawas Pemilu akan mengkaji pernyataan keras yang terlontar dari mulut calon presiden nomor 2 Prabowo Subianto. Apakah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pidana pemilu? Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengaku belum menerima temuan dugaan pelanggaran dari hasil pengawasan panitia pengawas pemilu di tempat Prabowo berpidato dan melontarkan penghinaan. Bawaslu berjanji akan memeriksa kasus ini jika ada laporan masuk. Sebagai informasi dalam pasal 280 Undang-Undang Pemilu mengatur larangan peserta pemilu menghina peserta lain. Kami kutip dari laman kompas.com Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menyebut tentang menghina bisa dijerat pasal 280 Undang-Undang Pemilu. Ya jika ada laporan panwas lapangan belum ada laporan ke kami. Nanti kita lihat dulu konteksnya apa dan menyasar siapa. Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran, juri Ardian Toro meyakini pernyataan keras Prabowo Subianto saat kampanye di Riau tak masuk unsur penghinaan. Juri juga menilai jika pernyataan Ketua Bawaslu bukan untuk menilai pernyataan Prabowo, melainkan jawaban umum. Jadi Bawaslu sama sekali belum melakukan penilaian apapun terkait dengan pernyataan Pak Prabowo. Yang kedua bahwa secara faktual apa yang dinyatakan Prabowo itu sama sekali tidak ada unsur yang mengandung hinaan yang terkait atau yang menurut Undang-Undang Pemilu. Pasal 280 Undang-Undang 7 tahun 2017. Cawang Presiden nomor 1 Anies Baswe dan mengaku tidak akan melaporkan pernyataan keras Prabowo Subianto soalahan 340 ribu hektare ke Bawaslu. Anies menyerahkan penilaian apakah Prabowo melanggar pidana pemilu atau tidak kepada Bawaslu. Anies menyebut dalam proses demokrasi, merintah tak boleh anti kritik. Justru bagian dari penilaian bagi seluruh masyarakat, bila sikap-sikap ancaman, sikap-sikap yang tidak sopan itu dibiarkan begitu saja, nanti mengganggu iklim demokrasi kita. Kemarin kan beberapa kali saya sampaikan, kita ingin demokrasi di mana ada kebebasan untuk mengkritik pemerintah. Pemerintah tidak boleh anti kritik. Tentara kita lebih dari separuh tidak memiliki rumah dinas. Sementara menterinya punya menurut Pak Prabowo, Pak Jokowi punya lebih dari 340 hektare tanah di Republik ini. Pernyataan calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, yang menyinggung calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, menguasai 340 ribu hektare lahan berujung balasan pernyataan keras Prabowo di depan pendukung. Pernyataan ini keluar saat Prabowo berkampanye di Gormaja, Pekanbaru. Yang nyinggung-nyinggung, punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia, dia pinter atau goblok sih. Ada HGU, HGU, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pake, itu tanah negara, saudara. Pernyataan kelas Prabowo ini memantik komentar dari wakil presiden ke-10 dan 12, Yusuf Kala, yang sempat menyinggung dan meminta masyarakat untuk memilih pemimpin yang tenang dan tidak emosian. Ya pemimpin harus tenang, harus mempunyai pikiran gagasan, jangan emosional. Karena persoalan bangsa ini banyak. Kalau tidak tenang mempunyai pikiran, harus mengambil keputusan yang baik. Tentu pemimpin itu jangan emosional. Usai debat ketiga dikelar, adu pendapat antar Capres di ruang publik masih terjadi. Bahkan, aksi saling lapor ke bawah selu juga dilakukan antarelawan calon presiden. Calon presiden Anies Baswedan dilaporkan kelompok pendekar hukum pemilih bersih atas pernyataannya soal kepemilikan lahan Capres Prabowo ke bawah selu. Tim Liputan Kompas TV Tim Liputan Kompas TV